Kunjungan sosialisasi Kepala BNN Pusat Konjenpol Dutrandes Budi Waseso di Kota Samarinda, Kalimantan Timur bertujuan untuk memberi pemahaman tentang bahaya narkoba dan kegiatan sosialisasi ini berlangsung di gedung Convention Hall Sempajak Samarinda tanggal 24 November 2016. Dengan kegiatan sosialisasi anti-narkoba di Kalimantan Timur Kota Samarinda, Kepala BNN Pusat Budi Waseso melantik beberapa duta anti-narkoba dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan komponen masyarakat. Kemudian dilanjut penyamatan PIN kepada duta anti-narkoba yang sudah dilantik juga pemberian war kepada beberapa bupati dan wali kota serta toko masyarakat guna untuk menjadi pelopor melawan narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Atas nama pemerintah profesi Kalimantan Timur, saya menyebut baik dan mengucapkan selamat kepada para pemerintah BNN Pusat 2016 dari Kalimantan Timur yang tersebut dari penyambatan pemerintahan penyambatan formal, gubernur, yaitu artvero PNN Sengdari terenak, bang拉, pemerintah, wali kota, Resterpon Pulau Dini, dan Pemerintah Pemerintah lainnya. Juga perorangan baik dan permohon dari kalangan Tunggu Masyarakat, Tunggu Agama, Tunggu Adat, Pengasuh Pondok Besar Tret, Tunggu Masyarakat, dan juga media masyarakat. Semoga Bapak Ibu dan seorang sekalian penerima BNN Award semakin termasuk dan semangat dan semakin menikah. Untuk pengabdian dengan baik bersama pemerintah, melakukan kerjanya dan dalam menyelesaikan program-program terkait dengan pendekaan, pemerintahan penyelenggunaan, dan penelenggaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Dan bertegak menyelesaikan target Zero Narkoba di Kalimantan Timur. Dan hari ini sekalian yang berbahagia. Sebagai mana diketahui, saat ini tidak dihadapkan pada situasi diaduran narkoba nasional, khususnya di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelenggunaan, BNN, dan posliptes Universitas Indonesia secara nasional, Kalimantan Timur menduduki ranking ketiga setelah DKI dari Kepulauan Riau. Dengan perkiraan gemelang, penyelenggunaan narkoba yang ketiga sekitar 97.000 orang terdiri dari pemakai, coba-coba teratur pakai dan mencandung. Kita merangkan narkoba yang merangkan narkoba jenis baru yang penyelenggunaan di masyarakat. Kita semua sepangat, siapapun yang terlibat dalam kejahatan narkoba, maka hukum harus ditegakkan. Jadinya harus dihukum dan dibahunkan, agar menjadi jelas dan tidak berkembang kemana-mana. Serta pelakunya harus dihajar dengan hukuman yang sebenar berarti. Sementara itu, kepada para korban, penyelenggunaan narkoba harus mencandung dengan narkoba, melakukan dengan sebaik-baik ini, melalui upaya pengobatan dan realitasi. Perlewanan terhadap narkoba menjadi tanggung jawab bersama, karenanya narkoba adalah racung yang sangat berbahaya. Tidak hanya mematikan, akan tetapi juga merusak mental dan karakter bangsa. Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr. Haji Awang Faruk Ishak, berkomitmen untuk menjadikan salah satu program kurikulum mata pelajaran anti-narkoba, mulai dari SD, SMP, dan sekolah menengah, atas, atau sederajat. Harapan Gubernur Kalim, dengan program kurikulum ini, agar generasi kita tidak terpengaruh dan tidak memakai narkoba, dan nantinya Kelimantan Timur dapat melahirkan manusia-manusia yang berkarakter, berahlak, dan cerdas. Dengan program tersebut, Kepala BNN Pusat Komjen Paul Budiwaseso memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kalting. Bahkan Budiwaseso meyakinkan bahwa Kalimantan Timur bisa dijadikan barometer dalam program yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Kalting. Kemudian Kepala BNN Pusat Komjen Paul Budiwaseso juga berharap kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk membantu pihak BNN, kepolisian, dan pemerintah untuk bekerjasama dalam memerangi narkoba. Dari moto dalam memerangi narkoba akan selalu dilantungkan oleh setiap masyarakat Kalimantan Timur. Narkoba no prestasi yes. Kehigian liputan GATV online dari Gedung Convention Hall Sempajak Samarindah. Seluruh intansi pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur karena bila mana ini tidak bisa ditangani atau tidak terjadi komitmen bersama. Tidak ada konsinerjitas bersama dalam menangani masalah narkoba di negara kita. Khususnya Kalimantan Timur maka apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi pada saat hari Hani. Beliau menyampaikan negara dalam kondisi darurat narkoba. Bahkan beliau menyampaikan negara, mari kita perang terhadap narkoba. Ini harus disikapi kita bersama. Saya apresiasi dan terima kasih dan berikan tepuk tangan kepada Pak Gubernur. Karena beliau betul-betul konsen terhadap masalah narkotika. Ya kan tadi beliau menyampaikan bahwa beliau akan membuat peraturan, mencaturkan peraturan di mana dalam P4GN khususnya di Kalimantan Timur itu harus dimulai dari tingkat dasar, yaitu tingkat SJ, SMP, SMA, dan selanjutnya. Dan ini harus terbangun di seluruh lapisan elemen masyarakat apa yang tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur. Tanpa ada kebijakan dari pimpinan daerah, maka ini tidak akan berjalan. Apa harapannya Kepala BNN Pusat setelah launchingnya Kalimantan Timur untuk antinarkoba? Ya seperti tadi kan, Kalimantan Timur sudah membangun komitmen dengan membangun tadi duta-duta antinarkoba dari seluruh pelosok ya. Artinya disini harapan saya sebagai Kepala BNN tentunya apa yang menjadi harapan Pak Gubernur tadi bahwa ke depan Kalimantan Timur menjadi kilayang zero narkotika. Maka ini akan tercapai dengan komitmen tadi, komitmen bersama bahwa kita semua melaksanakan kepergiatan sesuai dengan peraturan masing-masing dalam rangka penangkal daripada bahaya narkotika. Terima kasih telah menonton!